jumpa lagi teman-teman pemirsa di youtube raya sekarang kita akan melanjutkan membahas brosur penerimaan mahasiswa baru sekarang versi powerpoint masih dengan tampilan yang sebelumnya semuanya ada 9 desain menggunakan powerpoint dan kita akan bagikan silahkan nanti kita akan contohkan cara mendownloadnya sekarang kita langsung saja pada tutorialnya oke teman-teman disini kita sudah siapkan ya ada 9 desain, ada 9 folder semuanya sudah termasuk aset dan juga backgroundnya dan disini ada beberapa model yang akan kita siapkan untuk bagaimana cara menggunakannya disini teman-teman kita akan contohkan saja salah satu dari perwakilan yang pertama adalah desain yang untuk potret landscape maksud saya dan juga ada yang desain yang menggunakan mode potret seperti itu kita buka dulu untuk mode potretnya teman-teman ini yang terakhir ya yang ke sembilan untuk brosurnya dan ini yang pertama untuk mewakili yang landscape ya teman-teman disini saya jelaskan dulu sekilas ya mengenai dari backgroundnya jadi pada dasarnya kita akan memasukkan konten atau memasukkan gambarnya dari aplikasi powerpoint disini teman-teman yang akan kita masukkan ada deskripsi ada model dan juga ada beberapa gambar seperti logo juga nanti kita coba contohkan masukan ya oke sekarang kita mulai saja dulu disini ada dua kita mulai saja dengan desain yang pertama disini teman-teman pada dasarnya desain yang kita gunakan ya adalah desain faktornya jadi ini masih bisa dirubah tetapi kalau misalkan dirubah itu akan menghilangkan beberapa style ya pertama adalah gradasi ya dan yang kedua juga ada di ungroup layer jadi beberapa objek itu akan menjadi ungroup layer dan di beberapa style juga seperti gradin overlay itu karena tidak ada di dalam powerpointnya kita coba cara memisahkan dari gambar ini yaitu dengan cara di klik kanan bisa menggunakan convert to shape atau group ungroup ya seperti itu kita coba group lalu kita ungroup disini ada notif teman-teman di gambar ini sudah di import dan tidak dibuat dengan group apakah kamu ingin mengkonversikannya ke dalam drawing object yes bisa dilihat ini gambarnya menjadi tidak gradasi kembali ya terutama untuk pada gambar warna biru ini jadi tinggal kita ungroup saja dulu seperti itu itu jadi masih bisa dipisahkan teman-teman seperti itu kalau mau dipisahkan menggunakan beberapa objek yang nanti teman-teman bisa digunakan style ulang begitu pun kalau teman-teman ingin menggunakan gradasi maka digunakan harus secara terpisah ya kita coba dulu disini cara menggunakan gradasinya teman-teman ya ini kita sebentar kita kopas dulu kita copy lalu kita pastikan disini oke cara menggunakan gradasi teman-teman sebenarnya mudah sekali kita coba saja salah satu ya bagian yang ini itu caranya dengan masuk ke dalam format ya menu format disini lalu ada save fill lalu ada gradient pada bagian gradient teman-teman ini sudah bisa dipilih sebenarnya tetapi pada bagian gradient supaya bisa custom bisa dipilih more gradient oke disini ada bagian gradient terus pada bagian preset juga ada beberapa yang sudah disediakan dan kita juga masih bisa meng-custom warnanya disamakan ya caranya teman-teman ini tinggal kita delete saja dulu ya kita buat saja dua poin pertama yang ini teman-teman bisa menggunakan eyedropper klik saja pada bagian color eyedropper kita pilih disini untuk bagian kiri berarti yang ini dan untuk bagian yang kanan itu bisa pilih eyedropper dan kita pilih bagian yang kanan warnanya ini sudah sama teman-teman tinggal kita sesuaikan untuk directionnya ya ada direction oke ya kira-kira seperti itu untuk menggunakan warna yang sama atau menjadi warna dari desain yang lain ya oke lakukan hal yang sama untuk yang lain supaya bisa lebih mudah kalau yang sudah ada di style 1 biasanya gradientnya itu sudah bisa tinggal di klik saja seperti itu ya teman-teman cara menggunakannya oke kita skip dulu yang ini kita delete dan kita gunakan saja yang sudah diubah oleh kita ya yaitu yang bagian yang ini nanti teman-teman bisa dicontohkan bisa dilanjutkan dengan cara yang sama setelah itu teman-teman sekarang tinggal kita masukkan dulu untuk modelnya disini saya menggunakan silhouette saja ya kita masukkan ke dalam backgroundnya setelah itu kita lakukan format dan ada flip ya kita flip oke flipnya horizontal saja lalu kita perkecil teman-teman oke dan ini bisa dikebelakangkan caranya kita bisa menggunakan select pen disini ada objek objeknya tinggal kita drag saja ke bawah oke seperti itu disesuaikan dengan objek pada yang kita akan tempatkan oke itu cara memasukkan gambar selanjutnya teman-teman untuk memasukkan yang lain diantaranya deskripsi yaitu kita bisa menggunakan sama saja insert lalu ada text box ya disini tinggal kita gambarkan sedikit mengingatkan bahwa ini adalah landscape ya dibagi menjadi 3 3 lipat 1 2 3 itu kita dibagi menjadi 3 text box saja oke untuk cara mendownloadnya saya sudah siapkan ya linknya ada di deskripsi disini nanti link saya bagikan langsung mengarah ke dalam halaman download disini ada browser pack untuk powerpoint dan untuk backgroundnya ini ada informasi sedikit dan silahkan disini untuk background bisa di download dan disini untuk versi factornya juga teman-teman bisa di download mana tahu menggunakan coreldraw dan juga illustrator itu bisa digunakan tapi tentu teman-teman harus paham dulu cara menggunakan aplikasi editor factornya seperti itu oke teman-teman itu cara mendownloadnya kita langsung dilanjutkan pada tutorialnya oke disini teman-teman untuk melakukan pemformatannya kita pennya kita hilangkan dulu kebetulan kanan layarnya juga tidak terlalu besar ini sudah menjadi textbox ya teman-teman kita masukkan untuk headernya dulu bagian atas untuk textbox nya kita klik kanan lalu ada di text kita masukkan penerimaan mahasiswa baru mahasiswa baru oke disini teman-teman untuk pemformatan itu hampir sama ya dengan pemformatan di microsoft word jadi teman-teman masih bisa menggunakan ctrl b untuk format ball dan menggunakan hal-hal yang lain seperti ctrl i untuk miring disini saya menggunakan untuk namanya yaitu picktip yaitu unpenesia universitas belajar nesia maksudnya seperti itu sekarang kita masukkan dulu untuk formatnya maksudnya untuk tulisannya disini tinggal masukkan tahun pelajarannya tahun pelajaran oke 2021 2022 oke disini teman-teman untuk melakukan pemformatan kita bisa disorot dulu untuk tulisan headernya setelah itu pada bagian kanan ada text option kita pilih gradient ini warnanya sudah ya sudah ada gradient yang kita buat sebelumnya disini dan kita sorot kembali kita berikan untuk outline nya ya pada bagian outline disini bagian bawah ada text outline ada solid outline setelah itu kita pilih warna putih dan untuk ketebalannya kita bisa perbesar cuma disini teman-teman di pada bagian outline itu kalau kita misalkan di perbesar secara outline tebal itu akan tertutup jadi tidak ada di belakang outline untuk di powerpoint seperti itu selanjutnya ke bawah teman-teman kita drag saja ke bawah teman-teman kita masukkan untuk deskripsi ya tinggal dikasih enter mohon izin disini saya menggunakan dari lorem ipsum tulisannya oke untuk ketebalannya kita biasa saja kita masukkan untuk lebarnya itu 12 ya setelah itu teman-teman disini kita berikan beberapa spasi ini hanya contoh saja cara memasukkan teksnya ya kita perbesar ini untuk subheading misalkan setelah itu kita gunakan gradient gradient sudah ada oke selanjutnya kita buat poin-poin ya teman-teman caranya itu kita bisa menggunakan lingkaran dulu oke disini teman-teman saya tidak akan mencetohkan secara keseluruhan ya jadi hanya mencetohkan bagaimana cara menggunakan dan memasukkan kontennya saja nanti teman-teman bisa digunakan secara mandiri saja karena caranya sama seperti itu oke kita gunakan gradient ini terlalu kepojok ya teman-teman oke lalu kita duplikat dulu ke bawah seperti itu teman-teman cara menduplikatnya tinggal ditekan kontrol saja ya tekan kontrol lalu di drag seperti itu setelah itu kita buat kembali satu buah shape disini kita drag oke setelah itu teman-teman seperti biasa ini kita menggunakan select pen simpan di belakang kotak tadi oke lalu kita gunakan untuk gradient dan disini direction kita buat seperti ini saja oke kita perkecil sedikit setelah itu kita drag dulu semuanya lalu kita masuk pada bagian line ada line center ya disini middle oh maaf maksud saya center jadi sama kalau sudah sekarang kita bisa di group ya klik kanan lalu di group dulu oke setelah itu teman-teman silahkan dimasukkan untuk deskripsinya kalau yang ini kita lebih mudah menggunakan textbox yang baru saja seperti itu ini di drag dulu sambil menekan control dan di drag ya seperti itu lalu kita lalu kita hapus bagian yang tidak perlunya ya dan sekarang tinggal kita masukkan pada deskripsinya ini hanya deskripsi dummy saja teman-teman ini bisa disesuaikan ya oke kita drag terlalu besar textnya terlalu banyak juga kita buang saja sebagian sebagian oke seperti itu ini kita disesuaikan dulu ya oke nanti teman-teman gambarnya lingkarannya tidak dibuat untuk distorsi seperti ini contoh saja selanjutnya kita kita buat untuk seperti frame pada tulisan menggunakan disini ada rounded rectangle atau rectangle rounded corner kita drag saja seperti itu kita lihat disini bisa ditekan teman-teman dan kita gunakan warna gradient yang tadi tanpa outline ini harusnya line ini juga sama untuk line nya no line seperti itu oke yang ini terlalu besar kita masukkan lagi text nya edit text lalu masukkan judulnya disini atau deskripsi nya klik kanan ada edit text kita pastikan saja dan dikasih warnanya text nya yaitu warna putih oke seperti itu teman-teman selanjutnya pada bagian tengah disini teman-teman kita masih bisa menggunakan bagian yang ini kita drag saja sambil menekan control setelah itu setelah di drag menekan control kita gunakan line center kita gunakan enter untuk memberikan spasi pada poin-poin nya teman-teman oke kita naikkan dulu sedikit untuk lingkaran nanti poin nya kita bisa ngambil dari sebelah kiri ya disini kita drag teman-teman oke ya lalu kita ungroup klik kanan lalu ada group dan di ungroup kalau sudah di ungroup ininya kita buang untuk bagian tengahnya dan ini kita simpan pada poin-poin yang akan kita dijelaskan oke sekarang kita perbesar dulu untuk lingkarannya ya seperti itu kalau teman-teman ingin lebih mudah itu bisa di satu saja yang diperbesar nanti tinggal dikopas ya oke selanjutnya terlalu besar seperti ini kalau tidak presisi teman-teman bisa nanti dikopas salah satu dan di perbanyak disimpan saja yang ini kita edit text dulu kita beri nomor satu oke kita perbesar sedikit ini seperti ini lalu ini juga sama kita edit text kasih nomor dua kita perbesar kasih ball ini juga sama edit text kasih nomor tiga dan kita perbesar oke di bagian bawah kita masukkan untuk barcode ya teman-teman kita buat dulu untuk barcodenya disini saya contohkan hanya untuk frame barcodenya saja itu frame barcodenya untuk belakangnya warna putih ya teman-teman dipilih solid warnanya putih sedangkan lainnya kita gunakan gradient yang sudah kita buat tadi ya caranya sama berarti yang ini kita gunakan warnanya ya colornya ini sudah ada dan ini historynya sudah ada ya history warnanya tinggal dimasukkan nanti teman-teman dan dibuat titik tiga untuk barcodenya kalau mau menggunakan titik oke selanjutnya di bagian sebelah kiri tinggal kita drag saja seperti itu lalu kita buang untuk text yang tidak perlunya teman-teman yang tidak dipakainya ini hanya contoh saja ya supaya teman-teman lebih mudah melihat cara memasukkan deskripsinya oke itu oke selanjutnya kita tinggal memasukkan untuk icon social media caranya teman-teman tinggal di drag saja ya seperti ini lalu kita masukkan ke dalam powerpoint di drag oke ini sudah dalam format factor ya teman-teman jadi nanti teman-teman ini sudah yang saya gunakan semua browser ya maksud saya semua browser itu sudah ada ya supaya dalam menjadi berubah warnanya teman-teman itu caranya tinggal di klik kanan lalu ada bring to prone oh maaf maksud saya ada group lalu ada ungroup tekan ok dan di ungroup kembali ya seperti itu dan kita tinggal silahkan icon yang mana yang ingin dipilih oleh teman-teman dan ini diseleksi saja semua lalu kita pilih format fill nya itu masih bisa di set ulang ya kita group dulu kita perkecil oke seperti itu ada pun kalau mau menggunakan lingkaran silahkan seperti yang ini cara menggunakannya oke dan memasukkan logo juga untuk memasukkan gambar yang lain yang dibutuhkan caranya tidak jauh berbeda jadi ada icon nanti logo juga sama cara memasukkannya ada barcode dan juga ada deskripsi cara memindah-mindahkan gambarnya bisa menggunakan format lalu ada select pen ini struktur gambarnya ada disini nanti tinggal dimasukkan cara menggunakan gradient juga sudah saya contohkan sekarang untuk yang kedua teman-teman bisa dilakukan dengan hal yang sama untuk perbedaannya teman-teman disini saya menggunakan yang portrait kalau yang portrait itu untuk desainnya itu ada yang kosong seperti ini ini sengaja dibuat untuk background untuk background model dan juga background tempat cara memasukkan textbox itu sama saja ini juga sama tinggal dimasukkan saja hanya pada bagian background itu caranya teman-teman kita masukkan dulu disini untuk backgroundnya kita drag teman-teman dan modelnya oke iya seperti itu sebentar disini cara memasukkannya itu sama ya tinggal kita klik kanan dulu lalu send to back oke kita rapihkan dulu sebentar oke ini untuk model hanya disini untuk background teman-teman ada dua option opsi pertama kita bisa menggunakan cara seperti ini kita gunakan dulu send to back ini keluar dari prime itu kita bisa dipotong dengan cara menggunakan crop tapi nanti sebelum digunakan crop karena yang di belakangnya itu adalah blur kita gunakan efek dulu disini ada efek beberapa efek untuk border kalau untuk picture efek disini ada kita pilih preset disini kita tinggal pilih glow dulu misalkan oke setelah itu itu untuk background kalau border kalau untuk background disini ada beberapa efek yang disediakan atau kita bisa menggunakan artistic efek ada blur disini dan juga masih bisa disetting pada bagian artistic efek disini pada bagian format pilih saja disini ada radius seperti itu lalu kita crop kita crop oke kita crop seperti ini disesuaikan dengan frame tekan saja teman teman atau klik sembarang seperti itu cara memasukkan background sisanya sama saja tinggal dimasukkan deskripsi logo dan lain lain di beberapa template teman teman yang kita sediakan seperti yang nomor 5 disini itu untuk background dan modelnya itu ada dalam frame caranya teman teman kita drag dulu seperti ini lalu kita ungroup saja kita ungroup oke disini ada tulisan seperti biasa seperti yang tadi kita ungroup kembali oke yang diambil itu adalah bagian yang membentuk pada frame saja ini boleh dibuang setelah itu teman teman ini sudah jadi ya lalu kita duplikat dulu ya kita duplikat dulu oke mana tahu dibutuhkan kembali setelah itu kita pilih format dan kita pilih save fill fill yang dipilih adalah picture ya teman teman oke kita ulangi save fill lalu dipilih picture ada from file silahkan dipilih gambarnya disini saya contohkan yang ini saja insert ini gambarnya sudah masuk teman teman jadi tapi nanti kalau gambarnya distorsi seperti ini menjadi terlalu vertikal kita bisa menggunakan format lalu ada crop ini tinggal disesuaikan saja oke untuk gambarnya supaya tidak distorsi ya seperti itu simpan di bagian yang ini oke begitu pun untuk memasukkan modelnya teman teman disini sama saja ya tinggal digunakan format shape feel dan nanti modelnya akan terisi tentu dengan posisi yang sudah pas ya atau dengan model yang sudah ready untuk digunakan baik tulisan dan juga baik untuk gambarnya dan juga untuk format seperti itu itu nanti bisa dimasukkan saja disini saya contohkan kembali tapi disini teman teman mohon izin gambar atau model yang kita gunakan membentuk ke sebelah kiri eh sebelah kanan ya harusnya mengharapnya ke sebelah kiri karena gambarnya ini sudah di sebelah kanan ini kita crop dulu ya seperti yang saya sampaikan gambarnya itu menjadi distorsi oke seperti ini ini masih bisa dipindah pindah teman teman itu tidak apa-apa ya karena objeknya atau bentuknya itu sudah menyerupai dari gambarnya jadi tidak teman teman jangan di perkecil frame tapi diperkecil gambar yang ada di dalam frame yang digunakan shape fill seperti itu ini masih bisa juga di flip di bagian tengahnya hanya yang ter flip itu terbawa dengan frame jadi ini harus di flip di luar powerpoint jadi harus sudah di flip sebelum dimasukkan seperti itu karena ini sudah di flip ke dalam objeknya seperti itu sudah di flip dengan frame oke sisanya teman-teman untuk background barcode dan juga logo sama tinggal dimasukkan saja seperti itu silahkan teman-teman nanti digunakan disini ada 9 template 9 background sebenarnya untuk format yang sudah jadi tapi untuk format faktor itu ada hanya disini kita konversikan ke dalam powerpoint mana tahu teman-teman membutuhkan atau bisa menggunakan powerpointnya itu lebih mudah daripada membuat dari awal oke itu dulu teman-teman terima kasih sudah menonton pada tutorial kali ini mudah-mudahan bermanfaat mohon maaf bila ada yang tidak dibengerti kalau ada yang ditanyakan silahkan boleh di channel ini silahkan di komentar untuk cara mendownloadnya teman-teman nanti link-nya saya siapkan terima kasih